Pada tahun 1920-an, industri otomotif kian tumbuh seiring banyaknya konsumen yang ingin memiliki mobil pribadi. Beberapa perusahaan otomotif menawarkan beragam desain menarik sesuai dengan harga. Dominasi pabrikan otomotif tak hanya di Amerika atau Eropa. Industri di Asia juga ikut mengepakan sayapnya, dan ikut andil dalam pengembangan otomotif. Salah satunya, perusahaan Jepang yang saat ini dikenal dengan nama Nissan. Nissan sukses dengan beberapa peluncuran mobil barunya. Dan sepertinya Nissan tidak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Nissan kembali menghadirkan SUV mini terbarunya yaitu Nissan Qashqai dengan teknologi hybrid canggih terbaru. Dengan rombakan total produk terbarunya yang diberi nama, All New Nissan Qashqai. Mulai dari eksterior, interior, mesin dapur pacu, dan fitur keselamatan. Mengenai harga mobil ini, Nissan Qashqai dibanderol lebih murah daripada rivalnya Honda Cervey. Meski dibanderol lebih murah daripada saingannya secara desain, teknologi, dan fitur keselamatan, jauh lebih baik dari seri sebelumnya. Mobil ini merupakan mobil crossover yang diproduksi sejak tahun 2007 silam. Sementara di Jepang mobil ini dikenal dengan nama Nissan Dualis. Tak disangka, mobil ini pernah dipasarkan di Indonesia secara CBU langsung dari Jepang. Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Serta tuntutan pasar untuk memproduksi mobil ramah lingkungan. Nissan memperbarui Qashqai secara total mulai dari eksterior, interior, hingga teknologi dapur pacunya. Nah seperti apa perubahan dari Nissan Qashqai ini? Mari kita kumpas dengan tuntas. Eksterior. Tampilan eksterior Nissan Qashqai terbaru terlihat lebih sporty dan fresh. Pastinya ditampilan yang sangat mencolok. Terutama pada grill V motion khas Nissan. Sentuhan desain global Nissan terlihat jelas. Lampu utama berbentuk yang runcing ini, dirancang terhubung secara horizontal. Sehingga terlihat lebih stylish. Lampu depan sudah full LED yang dipadukan dengan DRL. Penampilan dari samping terlihat dinamis dan sporty dengan sentuhan garis bahu yang menonjol. Jarak sumbur roda wheelbase yang diperpanjang serta penggunakan velg 19 inci. Lampu stop lamp sudah direvisi. Sehingga menimbulkan kesan menggoda terlebih ada kesan efek 3D saat mobil dinyalakan. Interior. Pada seri terbaru Nissan Qashqai. Tampaknya lebih mementingkan tingkat kenyamanan dan kabin yang lebih lega. Bagian kokpit tersedia banyak tombol kontrol. Dan layar kluster instrumen 12,3 inci full digital. Untuk entertainment. Pada bagian dashboard tertanam layar sentuh 9 inci. Yang sudah didukung Android Auto serta Apple CarPlay dengan konektivitas nirkabel. Jok mewahnya terdapat fitur pijat. Fitur keselamatan. Mobil ini telah dilengkapi teknologi fitur keselamatan seperti. Intelligent Emergency Bracking. Power Collection Warning System. Intelligent Around View Monitor. Dengan penambahan Wafing Object Detection. Dream Sport Monitoring. Ring Cross Graphic Dot dan Intelligent Cruise Control. Performa mesin. Nissan Qashqai. Menggunakan mesin sistem mil hybrid. Dan e-power dengan tegangan mencapai 12V yang terdiri dari mesin 1300 cm3 turbo charge. Dan baterai lithium ion. Mobil ini memberikan dua pilihan tenaga yaitu 138 HP dan 156 HP. Mesin e-power pada mobil ini menggunakan daur ulang energi dari pengereman. Sistem pengereman regeneratif pada e-power, mengubah energi kinetik dari deselerasi menjadi energi listrik. Dan menyalurkannya kembali ke baterai. Sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi gas buang. Harga. Melalui berbagai sumber yang kami dapatkan. Nissan Qashqai, dibanderol dengan harga mulai Rp 349 jutaan. Itulah informasi sekilas mengenai Nissan Qashqai versi terbaru. Akankah Nissan Qashqai meluncur kembali di Indonesia? Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Tetapi menurut kalian, berapa FTV ini saat mengaspal di Indonesia dan apa fiturnya selengkap yang sudah dibocorin tadi? Silahkan kasih penapat kalian di dalam komentar ya. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil ini. Sahabat harus pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu. Mengenai spesifikasi dan performa mobil ini. Periksa juga di aler resmi yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa untuk memperhatikan layanan purna jual yang ditawarkan. Anyway terima kasih. Telah menonton sampai akhir. Kalau sahabat suka dengan video kami. Silahkan like, dan subscribe channel ini. Biar kami makin semangat membuat kontennya buat kalian. Sekian kami pamit see you on the next video. Terima kasih telah menonton!